Terus? Kamu gimana? Ya, kalau saya, kamu, mak, dinyu kontrak, tapi saya lebih baik kamu di sini, saya nggak usah masak-masak bilang. Tapi ini, setelah saya bilang iya besoknya, dia kayaknya itu sepengah-pengah gitu lho. Terus? 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 Terus, kan, kepingin saya tuh terus pernah saya nanya, amu. Maaf, bisa, kan, menambah gaji saya. Saya juga, kan, apa-apa mahal di luar. Kan, kadang saya berapa? sarapan kan beli sendiri saya, sarapan beli sendiri kadang ya makan siang ya kadang kalau itu ya beli sendiri kadang beli sendiri jadi kan ya otomatis uang bagi saya ya sebetulnya untuk beli sarapan ya makan siang tapi ya responnya menambah gajinya itu gak ada respon apa-apa yang membayari saya kan suaminya terus dia dari udah berjalan 7 tahun ini istrinya menambah gaji saya cuma 500 tapi ngomong sama saya jangan kasih tau masjid kamu laki-laki bilang begitu terus itu aja jadi gaji saya hitungannya 5230 wajah miss terus saya minta mau nanya sama miss ini kan umur saya sekarang kan udah 50 hitungannya terus kadang kan majikan ini marah-marah sudah jelus ini sudah lama sudah lama sekali dia marah-marah terus saya kan tidak bertanya dia kan di rumah terus tidak pernah kerja sekarang jadi kadang apa yang saya bikin ini serba sal di matanya kadang saya diperakukan seperti anak baru baru 3 bulan padahal saya ikut dia udah 16 tahun apa-apa itu saya kerjakan aduh kayak berita api kerja saya dia dia menyadari ke saya ya si kamu itu superwoman ya kamu apa-apa cukup selalu kerja cukup-cukup sering dia mengacungi jempol tapi habis itu udah kayak gak ada harganya pada mata dia apakah eh kamu bersihkan karena saya bersihkan tanpa dia menyuruh maaf ya miss teman saya pernah main waktu ini waktu itu maaf aja ya itu waktu majikan keluar ngambil apa tapi gak pernah masuk teman saya itu cuma dia di luar rumah kamu bersih banget benar loh miss teman saya bilang begitu itu menurut masukan saya masih kurang tapi kadang saya bingung apanya saya bersihkan lagi gitu loh karena saya menghadapi dia ini saya jujur ya kadang lama-lama saya ikut stres benar loh kadang saya pusing saya kepilih nyari majikan lagi di luar aku umur saya gak 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 keterima gitu gimana miss menurut miss menurut benar saya minta maaf banget saya minta penjelasan isu terima kasih banyak menurut pendapat saya ya itu kembali pada sampean mbak udah dapat gaji 5200 kamu masih merasa kurang ya itu hak kamu karena orang digaji 100 juta pun kalau pikirannya kurang tetap kurang sayang ini yang pertama dan yang kedua kamu itu mentalnya sudah capek kamu itu capek hati mungkin apa yang kamu dapatkan selama ini di Indonesia itu kamu kan gak pernah merasakan gak pernah pulang otomatis kamu merasa tidak menikmati hasil jeripayamu yang ketiga kamu sudah mulai tua orang kalau sudah mulai tua kamu udah tersinggung dengan keadaan dan maci kamu juga semakin menua juga mudah emosi jadi kalian itu dua orang yang sudah tua menjadi satu dan perasaan kalian dan perasaan dia itu sama mudah emosian dan apakah kamu mendapatkan long service atau tidak karena seperti yang saya katakan kamu kerja 20 tahun pun long service tidak wajib selagi majikan masih butuh karena gajimu sudah 5.200 aku kira kamu masih 4.730 atau 4.630 ternyata gajimu kan sudah 5.000 lebih terus yang satu lagi kalau kamu cari majikan di luar umur 50 tau gak gajimu berapa tetap sama mbak standar karena kamu sudah tua kamu kira kamu dengan umur 50 itu kamu akan mendapatkan gaji tinggi gak juga sayang dan saat kamu mendapatkan gaji mungkin 7.000 tapi mungkin kamu dipecat sebulan dua bulan sudah pergi bener gak iya mis jangan me egois dong kalau dibandingkan dengan orang lain kamu masih bagus loh mbak gajimu loh 5.500 iya mis itu syukurnya kurang sayang jika rasa syukur itu kurang kayak gitu gak malu yang gajinya masih tetap standar itu padahal sudah kerja mati-matian dua rumah bahkan ada yang masih kerja di topo sampai ditangkap polisi itu sampai syukurnya kurang bener gak mis iya betul juga kan saya sering dengarkan kota-kota misi ini itu kata ya kadang saya merasa merasa apa ya merasa ya ya saya juga termasuk kadang-kadang datang saya lihat majikan yang emosinya gitu terus ya mis kadang saya apa ya jadi kadang kayak udah udah aduh kayak bilang aduh gitu loh mis kayak kadang iya karena kamu selalu melihatnya ke atas ya karena kamu selalu melihat ke atas jadi kamu tidak pernah puas dengan apa yang kamu dapatkan dibandingkan dengan teman-teman yang lain harusnya kamu banyak bersyukur sayang kamu harus banyak syukurnya kalau kamu kurang syukur bisa jadi majikan tidak mau kamu karena kamu kepecat itu dipecat dengan baik-baik masih mending sayang berapa banyak orang yang dipecat terus habis itu masuk penjara bener gak sih iya betul betul juga ditambahin kalau orang kurang syukur ya kayak gini kurang aja malunya umur sudah 50 masa iya sih syukurnya dikurangi kadang saya itu kadang bersyukur juga tapi kalau dia emosinya majikan saya itu tidak terkontrol itu lebih sering kalau tidak parahnya kan wajar dong ya orang marah kan wajar kan kamu pembantu kalau gak ingin dimarahin ya kamu yang jadi boss dong biar kamu yang bisa marah tapi kadang nih yang saya bingungkan ini marahnya tanpa sebab nih saya tuh apa-apa udah kerjakan semua apa-apa udah berat orang sudah tua kan kayak gitu saman suatu saat juga bisa jadi kayak gitu loh saman udah 50 saman sudah mulai ada rasa-rasa ngengkel-ngengkelan sudah mulai tidak terimaan sudah mulai emosian kan itu semua dari faktor umur juga sayang oh gitu ya miss ya bukan saya sudah bilang semua kan tergantung dari keadaan kalau kamu bersyukur majikan marah ya seuntung dia marah kalau dia mati kan kita udah gak punya pekerjaan lagi bener gak iya ya ditambahin suami istri tuh sekarang suaminya habis keselakaan dulu tuh sekarang kan kerjanya udah gak gak tetap gitu misalnya dipakai gitu istrinya gitu kalau udah kerja kalau luar dia gak kerja kadang semuanya di rumah kadang aduh ya gimana ya ya kamu ikut orang kan suka-suka tuh mbak itu kan rumah mereka tuh mereka mau kerja atau nanti kamu digaji kan iya miss tapi kacau emosinya tuh saya imbasnya kena bersayang iya kan samin ngomong gak sih itu mbak kalau samin gak mau kena imbas dari kemarahan majikan ya samin pergi yoh sudah siap belum pergi kadang yang mikir juga miss kadang gak tau juga sih saya juga masih apa yang namanya up and down gitu kadang ya jangan kayak anak muda dong up and down sudah umur 50 harusnya syukurnya yang ditambahi kok malah malah bilang up and down itu mbak saya kok ngunduri ilmu kok ngunduri mengunduri tua kok ngunduri syukur aku dilolong uang syukur duitku gak oke ya syukur ayo samin dimarah-marahin satu orang aja saya dimarahin orang banyak saya kepertihan dimaki-maki saya harus berbuat apa bener gak iya kalau kita melihatnya ke atas kita akan capek mbak tapi kalau kita melihatnya ke bawah dan kita syukur itu indah banget tau gak iya miss bener semuanya itu indah pada waktunya yakin deh tapi kalau kamu syukurnya ya itu akhirnya kadang-kadang kadang-kadang emosi kadang-kadang enggak kadang-kadang macikan happy ya happy kadang-kadang macikan nesu ya nesu betul enggak betul enggak betul enggak iya betul sudah kalau di jadinya kami keluar di luar sana belum tentu ada yang mau iya miss lima lima puluh udah gak bisa mis dapat majikan bisa tapi apakah kamu kuat dengan majikan baru emangnya majikan baru itu jaminan tunduk sama kamu yang sudah 15 tahun terjadi rumah majikan emangnya majikan baru itu akan menghargai kamu bener gak emangnya majikan baru itu peduli kamu punya pengalaman sebegitu besar kan enggak juga belum tentu majikan baru malah mau 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 baik sama kamu majikanmu yang sekarang kadang baik kadang enggak tapi apakah jaminan majikan yang baru itu akan baik terus bagaimana kalau jahat terus kerja satu bulan di interminit pernah enggak berpikir seperti itu kadang ya ada juga mis berpikir begitu ya wes lagi itu sadar diri dia aja wes masih butuh duit nyantai aja enggak butuh duit geret koper pulang Indonesia ya yaudah kan sudah tahu jawabannya iya cuman kadang yang kadang merasa saya kurang apa ya bukan enggak terima sih ya maksudnya kayak enggak majikan kayak enggak pengertian itu loh majikan sejak kapan majikan akan pengertian sama pembantu enggak sama ini ya apa sih kok malah majikan maksudnya maksudnya di saat sakit gitu loh ini dulu di saat enggak ada majikan yang mau ngertiin kamu sakit mereka itu merasa membayar kok gimana tuh samain ini samain pernah sakit enggak diperdulikan gitu kita diperdulikan dari dokter itu kan ada surat biasanya suruh istirahat dua hari itu dia enggak enggak jadi saya sakit saya kerja maka dari itu saya bilang sebentar makanya saya bilang kita tuh disini merasa bahwa tenaga kita itu dibeli karena itu kita harus sehat cintamu di atas kontrak sayang jadi jangan mengharapkan lebih lah kamu pengen dimengertiin itu suami sayang kalau majikan tidak akan ngertiin kamu kalau pengen dimengertiin itu sama pasangan paham maksud saya pengen dimengertiin majikan saat sakit saat sedih saat kecewa lu ya enggak masuk konsepnya enggak gitu sayang jangan meminta mereka mengertiin kamu mereka merasa mereka bayar bodoh amat enggak peduli mereka sayang ngertiin enggak maksud saya pikiran mis pikiran enggak ada majikan yang mau ngertiin kamu kamu ingin dimengerti itu sama suami saya enggak punya suami mis ya jari suami loh udah mis udah umur sekitar udahlah ya sama anak aja makanya paham ya maksud saya ya iya terima kasih banyak terima kasih iya oke kenapa majikan hongkong tidak mau mengerti ya enggak ada yang majikan mengerti kalau ingin mengerti itu sama suami bukan sama majikan sama pasangan ada ada saja mungkin itu saja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua mahluk hidup baik dan terima kasih bye bye bye